ini anaknya buka ini anaknya buka? iya boleh keluar kita kak boleh gimana kabarnya sehat? adiknya sehat nih? lebih dari sehat alhamdulillah manceng hidungnya ya putih ya jadi kau udah tau nih anak umum disini ini kan anak dirimu nih anak kandungmu nih jadi gimana nih? mau kau ambil atau gimana? nggak biar nggak biar jelas nggak mau kau eh? nggak bang Ferry pun kalau bayinya sama kau pun nggak yakin iya tuh bisa turut nggak yakin nggak mungkin mau kau bawa lagi di lampu merah? tau kali bang Ferry halo pak Ferry Kismah oh ini pak Yones apa kabar pak Seth? oh sehat ini anaknya buka? iya 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 boleh keluar kita kak? gimana kabarnya sehat? adiknya sehat nih? lebih dari sehat alhamdulillah iya manceng hidungnya ya putih ya putih lagi dari sehat pak jangan makin lo lebih ya sudah pak gimana 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 di sini kita pak boleh di sini kita pak ibu ibu sini lah bu ibu sini boleh ibu sini bu kursinya hati hati bagus nggak kursinya? bagus pak bagus ya hati hati ya bu ibu ibu tangan ya bu tangan oke guys inilah anak si Evie cantiknya ganteng cowo cowo? oh pak mohon maaf nih apa cerita yang sebenarnya ini pak mengenai si Evie bapak mungkin udah liat videonya yang katanya diduga ya katanya anaknya dijual sama si Evie ini gimana ceritanya nih pak? nah itulah pak jadi beginilah ceritanya ya awal mulanya lah awal mulanya kan dia sama suami dia suaminya orang kamil yang pengelpan oke mungkin cerita di keluarganya bilang mereka dua ini ya dalam keadaan hamil lagipun ya keadaan mereka bisa seperti begini tidak ada satu spesies pun oke uang seperti begini ya mau gimana ini yang ngandung ini pak mohon maaf mohon maaf mohon izin boleh gak kita tayangkan di youtube veriku sembah nih pak? boleh boleh videonya ini boleh kita tayangin ya jadi biar gak ada kesalahpahaman iya 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 atas pernyataan si Evie yang kata katanya si adiknya atau babynya dijual gitu gimana pak? kalau jual sih tidak kalau jual siapa mau beli anak pak? saya juga tidak berasa saya juga punya anak pak kalau jual beli anak saya tidak mau sama sekali pak ini permasalahannya gimana ini aku gila anak sedih lah wah eh lain kau disini ibu kau gak mau kan jadi kurus kamu kan kemarin disini cantik suruh bantu ibu disini kau gak mau aku juga sangat kesal juga kalau bilang jual beli anak iya sih pak aduh jadi itulah setelah keluar ini beritanya ibu bidan cari saya ibu bidan disini saya kan tidak tahu mohon maaf nih bu jadi pertama si Evie lahir udah tahu? mau lahiran? iya sebelum lahir sebelum lahiran udah tahu? sebelum lahir disini dengan saya 3 minggu dari rawat disini? saya rawati dia sebelum lahir udah disini kau? iya 3 minggu oke terus pak? sebelum lahir dia disini saya rawat dia 3 minggu karena mereka ngadu di keluarganya bahwa dia sudah darah darah enggak ada uang enggak ada papa nanti saya ada papa begini nanti bayi ini mau kemana atau buang kemana atau gimana jadi keluarga itu lah yang dekatkan itu jadi sebelum itu iya pak di bidan di bidan saya bawa sampai di bidan saya bilang kau tinggal disini lah sebelum lahir oke biar kami cek kamu karena kamu kan katanya bilang di jalanan iya pak ya jadi takut kenapa-kenapa ya sebelum kau lahir janin kau sama kondisi kau kita jaga dulu kita rawat dulu jadi kami antar ke bidan sampai sana bidan cek apa sebuah sampai ke laboratorium pak kami pergi sama bidan hasilnya bagus baik nah sampai dia ngadu bahwa sakit jadi saya bilang yaudah kita ke bidan berobat itu dia masih tinggal dengan saya disini disini iya di rumah sini kami tinggal bersama disini ya kok kenapa nah yang takut kenapa-kenapa kita juga buku tahu kita ke dokter tidur aja kami bertiga pak tidur aja kami bertiga dia saya bapak di depan ini ruang tamu kita ke dokter kami gak kena tinggalkan dia tidur sendiri pak takut kami karena dia lagi hamil karena sebelum itu udah ada darah pak jadi kami cek dia selama belum bersalin diprediksi bahwa dua bulan lagi dia bersalin pak oke tapi dua bulan sebelum dua bulan itu dia udah tinggal dengan saya disini sudah jalan mau 3 minggu karena daruratnya tadi dia berdarah dia rasa tidak enak jadi kami juga khawatir kenapa-kenapa yaudah kami ke bidan ke dokter jadi rawati dia yaudah sampai sampai saatnya minggu keempat dia ngaduh ayah bapak saya sakit perut mau mati tidak bisa ini udah panas tidur tidak bisa lagi jadi saya panggil Mawan aduh mak bangun dulu anak gimana ini ya kami ke bidan sampai sana bidan bilang eh ini udah buka dua oh itulah mau melahirkan CDD ini namanya siapa nih Kak nama siapa nih nama dedeknya nama polus polus masyarakat 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 jadi kalau sampai di bidan sudah buka dua saya bilang bidan mau dirawat disini ataukah dimana yang terbaik lah selamatkan dia dengan bayinya lah dia ngaduh-ngaduh saya juga merasa kesian dong mohon maaf bu mau di baptisku agama mau apa? dia katolik juga? katolik juga oh katolik dirimu sampai aku ajarin dia doa kami doa bersama memang dia tidak tahu doa sama sekali atasan bapak aja pun nggak tahu pak tiap malam kami mau tidur aku ajarin dia doa aku ajak dia bersama ibu ya ibu ibu ajarin kamu belajar jahit nggak mau dia jadi bidan bilang ya udah bapak masih buka dua bapak tanyakan ke dia kalau disini juga nggak apa-apa atau dia pulang ke rumah pun nggak apa-apa saya tanya dia bilang bapak kita pulang ke rumah aja makanya kami ke rumah balik dulu tinggal di rumah dulu tunggu setelah minggu depannya belum-belum juga belum-belum juga pak oh tapi udah mau melahirnya tapi nggak jadi gitu iya rupanya dia karena kemarin nyuci katanya dia nyuci ngangkat air jadi turun tapi dapat informasi dari Mak Ati tadi karena pihak bidan datang ke rumah Mak Ati mengenai video kita juga bahwa katanya pernyataan dari Sevy katanya kan anaknya dijual jadi dia bilangnya mohon maaf nih si Paulus ini katanya lahir prematur benarkah atau memang bener prematur belum genap 9 bulan berarti belum-belum genap waktunya pak belum waktunya atau botol baru perdisi pak bentuk jambut semua masih cair belakangnya itu tapi depannya pun belum masih wash Masya Allah Alhamdulillah sehatnya 1 bulan menaik 3,5 Gimana ceritanya kau Nivi Jangan ketawa Jangan cengingis engkau Ini permasalahan serius loh Bang Ferry kemarin pas kau bilang dijual Bang Ferry udah lapor loh sama teman-teman Kasian loh Bapak sama ibu Anakmu udah dirawat disini Enggak bener itu Kamu dikasih uang 300 Untuk beli susu Sama pampers Habis itu kamu gak pulang-pulang lagi Sama makan Jadi kamu gak pulang-pulang lagi Kami turun cari dia Udah gak ada lagi dia Mau cari kemana pak Si adek yang kain bawa kesana Jadi kayak mau gak mau nyarinya Jangan seperti begitu Mohon maaf bu pak Fih Jadi Kenapa dirimu bisa Ngomong kayak gitu sama bang Ferry kemarin Apa-apa yang terjadi Gak apa-apa Siapa yang ngajarin kau ngomong gitu Dan siapa Gak apa-apa Jadi kasian loh Sama bapak sama ibu disini Yang merawat si dedek ini Kenapa-kenapa Coba cerita dulu Katamu kau dikasih 2 juta Habis itu 300 ribu sama kau Habis itu uang kau dibawa lariin si Efen Apakah benar seperti itu atau gimana pak Gak ada Itu gak ada Gak ada apa sama sekali gak ada ibu pak Tanya aja dia sendiri pak Gak ada Kenapa gue bisa ngomong seperti itu Fih Kasian loh bapak sama ibunya Heboh loh ini Apalagi Bang Yohanes juga Sibuklah jadinya kita ini Ini sensis diklo Masalah bayi loh Kamu kalau kemarin inget kata ibu Kamu udah sihat loh disini Kenapa Apa yang terjadi Fih Kamu udah sakit hati apa Bilang dulu Jujur sama ibu Kayak kemarin kau bisa sama ibu Itu kayak mana Hati kau itu kayak Gue mau sama ibu dulu Hah Ngomong sama ibu Apa Apa yang terjadi nih pak Kasian loh Coba lah Abang Ferry aja dengernya Tengok sedih loh Anakmu istilahnya Gimana abang Yang terpenting ini kan Kalau saran saya Kalau bisa kita kasihpun Anak ini sama dia Gak bakalan terurus Iya kan Itu pun dia mengaku Gak bakalan sang Dia ngurus Jadi Satu hal yang terpenting Tadi saya udah telepon Bu Bidan Nanti mohon dibantu juga Supaya dikeluarkan Surat lahir Surat lahir anaknya ini Supaya Identitas anak ini Supaya ada keabsahan Secara Hukum administrasi negara Kita di Indonesia ini Soal bagaimana nanti Ya artinya Kita bersyukur Secara keluarga Secara Pak Uyuban orangnya Saya berterima kasih Kepada Pak Juhanis Dan seluruh keluarga Dan terkhusus juga Buang Pak Ferry Ya artinya Sudah Membantu Keluarga Dari Masyarakat Nias Nah tentu dalam hal ini Lain kali Lain kali Jangan seperti itu Lain kali Itu namanya fitnah Kamu bersyukur Jangan kita ketawa aja kau Jangan kita ketawa Jadi Tetap Anak ini Saya minta tolong Ke Kak Juhanis ini Saya berbicara Masalah Tentang supunia Sini Saya minta tolong Supaya Anak ini tetap dirawat Dan nanti Untuk Pengambilan surat Lahirnya di klinik Sama-sama nanti kita bang Ferry Karena klinik Bu Sri ini Dia tidak mau Keluarkan Kalau tidak ada Si Sri Si Evi Nah si Evi Tidak mau keluarkan Kalau tidak ada ini Jadi nanti kita Buat lagi Flop disana Untuk bisa Supaya clear Masalah ini Tidak digoreng-goreng Kemana-mana Ya itu dia yang Aku jaga juga bang Nah apalagi Situasi Testa Demokrasi ini 2024 ini Kita antisipasi Nahal seperti Isu-isu yang Tidak sedap itu Nah jadi setelah ini Nanti Pak Yohanes Kita ke Ke bidan Boleh Sekalian kita mau ambil Surat keran Tadi saya tanya Ada sangkutan apa lagi Bu Sri Ada enggak Sangkutan untuk Biaya-biaya Waktu persalinan si Evi Katanya udah dilunasi Semua Pak Yohanes Semua Semua Pak Oke Sampai ada apa-apa Udah Pak bayar semuanya 4 juta lebih ya Iya Dokter bidan sudah bayar Semua Dari laboratorium USG Semua 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 Udah Ada kan itu Waktu tanpa Ada beban apa-apa Apa yang terjadi V Boleh aku nanya nih bang Jadi Kau dah tahu nih Anakmu disini Ini kan anak-anak dirimu Anak kandungmu nih Jadi Gimana nih Mau aku ambil Atau gimana Enggak biar jelas Bang Ferry pun Kalau bayinya sama kau pun Enggak yakin Iya itu bisa turut Enggak yakin Enggak mungkin Mau kebawa lagi Di lampu merah Tau kali bang Ferry Atau mau dikirim kamu kenias Enggak lah Dibawa aja lah bang Kenias bang Kita patungan Engkos Enggak mau Aku yang kasih Engkos Enggak mau Jangan Capek disuruh Oh enggak capek Kamu di lampu merah Jangan kata-kata Ini serius Ini maksud saya Kalau memang masih ada Keluar kamu disana Di nias Saya usahakan Kamu pulang ke nias Ini ada HP di Batam Siapa abangmu Maiman 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 Ada nomor HPnya Maiman yang mana ini Dia tinggal di mana Nomor 3 Di Batam Center Iya dimananya Batam Center itu Tegak gereja Gereja di Bersin Maksudnya Maiman ini Dia marah apa Daci Daci Kamu marah Daci ya Iya sama Maiman marah Daci Di Batam Center Dimananya disitu Gereja Gereja mana Ada dua gereja nias itu Ada gereja BKPN Ada gereja BNKP Satu di Greenland Satu di Kampung Airbawa Di samping PMI Nah yang mana disitu Kalau di samping PMI Saya kerja disitu Yang di Greenland Saya juga sering berkunjung ke sana Yang mana disitu Di Greenland Dia kerja apa disitu Gak ada kerja Nah terus Disitukan hanya ruko-ruko disitu Sama danau Gak ada kos Di situ yang saya tahu Tidak ada kos-kosan disitu Yang di Citra Batam ada Disitu ruko-ruko semua Pertokoan Jadi kau dirimu gak mau ke nias Mau di sini ya di Batam Si Maiman Daci Maiman Daci Abangmu itu Abang kandung Di penjara Di penjara Kenapa di penjara Narkoba Kapan dia di penjara Oh sekarang bukan disitu lagi Nah tadi Dimana dia sekarang Di penjara Saudaramu yang lain Di Punggur ada Enggak orang-orang Bapak Masali Orang-orang Bapak Masali Enggak ada yang kamu tahu Enggak ada yang kamu tahu Sudah berapa tahun Kamu di Batam ini Sejak apa Sejak kecil Dulu yang bawa kamu ke Batam Siapa Si Maiman ini Jadi berdua kalian di Batam ini Memen Di penjara Tapi di penjara Di penjara Coba nanti aku cari tahu dulu Memen Daci ya Marganya Daci ya Benar itu ya Jangan bohong ya Iya Jadi bapakmu masih ada di nias Di Bapak Gosali Kecamatan Mainamele Kabupaten Nia Selatan Benar Bapakmu udah tua belum Bapakmu dipanggil Ama siapa Ama Darwin Ama Darwin Ama Darwin dipanggil Daci Iya Kerjanya apa Kerjanya di kelapa Di Kebun Iya Rumah kalian di Atas Atau di bawah itu Di samping jalan Di bawah Jalan besar itu Di kolanya itu ya Oh disitu rumah kalian Oke Nah Nanti kita sebabkan Iya oke oke Coba